Peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional kembali digagalkan Polda Kaltara. Kali ini tersangkanya adalah 2 warga negara Malaysia perimisial MH32 tahun dan A41 tahun. Dari tangan tersangka saat itu diamankan sebanyak 28 bungkus narkotika jenis sabu seberat 30,72 kg. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya yang memimpin secara langsung presi rilis menjelaskan pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi tanggal 10 Februari lalu. Yang mana selain mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang dibungkus rapi sejenis bata dan dilakban transparan. Kapolda Kaltara juga mengamankan 1 unit speedboot dengan mesin 200 pk yang digunakan kedua tersangka melewati perairan sungai buaya Tawau Malaysia menuju tower panjang kembar di perairan Laut Bunyu. Kapolda Kaltara menjelaskan berdasarkan pengakuan kedua tersangka yang merupakan kurir ini narkotika jenis sabu itu nantinya akan terlebih dahulu diterima oleh U. Sementara U menurut sampai saat ini statusnya masih DPO diduga sabu ini akan diedarkan ke daerah Palu, Sulawesi Tengah. Ada pun lanjutnya kedua tersangka akan dikenakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pasal 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 132 ayat 1 Berapa barang lupi yang sudah bisa dilakukan Belum、 Belaya Narkotika pasal 192 ayat 2 Kedua, satu buah koper warna limu Ketiga, satu buah tas pundung warna ikan Keempat, satu buah plastik warna merah Kelima, satu unit Satu, empur Yang keenam, satu unit skriptif dan mesin Dan yang terkata pun yang menjadi tersangka adalah Satu, dengan kemisial MH Kemisial MH, 32 tahun, warga negara Malaysia Sebagai pengantar sahur Yang kedua, kemisial A Menurutkan satu tahun, warga negara Malaysia Sebagai pengantar sahur Rahmat Romadoni melaporkan